Halo teman-teman, ketemu lagi di video baru aku Terima kasih udah menonton dan selamat menonton Oke hari ini aku mau review Sari Ayu Tinted Moisturizer Ini yang kodenya 02 natural ya Sari Ayu Tinted Moisturizer ini dia ada 3 warna ya Light, Medium, sama Dark Aku pilih yang nomor 2 natural atau yang medium Terus dia beratnya 30 gram dan ada SPFnya 20 Harganya kira-kira sekitar Rp59.500-Rp60.000 Sebenernya waktu dia datang dia ada kayak boxnya gitu ya Cuman ini kan aku punya udah kayak sekitar 1 tahunan Tapi baru review sekarang jadi udah gak ada boxnya Nah ini untuk teman-teman yang mau lihat swatchnya di tangan Nah itu kalian bisa lihat kan kalau dia undertone-nya itu yellow banget atau kuning Jadi cocok buat kulit orang Indonesia Ini aku kayak udah power-kan dikit tapi gak bener-bener Nah kelihatan banget kan yellow banget warnanya Nah ini aku akan swatch di muka Oke ini aku akan coba Aplikasikan di muka Emang ya kalau dilihat kayak gini Memang masih kelihatan warnanya kayak keputihan banget buat skin tone aku Tapi nanti setelah kita blend pake sponge Dia bakal kelihatan lebih menyatu dengan warna kulit By the way ini aku blendnya pake sponge-nya Focalor Tapi kalian kalau misalnya gak mau pake sponge Mau di blend pake tangan aja juga boleh Dia kan tinted moisturizer Cuman karena aku ngerasa kayak leceh ya Kalau pake tangan kan Kayak tangannya jadi kotor kena Tinted foundation-nya Karena dia kan tinted Jadi kayak ada warnanya Jadi aku lebih suka buat blend pake sponge Tuh setelah aku blend Kalian bisa lihat kan warnanya itu Udah gak seputih tadi Dan gak terlalu kelihatan lah Kalau beda warna Ini satu layer Dan kalian bisa lihat ya Dia itu coveragenya light Bener-bener Kalau kalian lihat itu Semua kayak merah-merah di muka aku Terus ada bekas Bukan bekas ya Ada jerawat di atas alis Itu masih kelihatan banget So ini aku mau double layer Aku layer lagi Layer kedua Terima kasih telah menonton! nah ini setelah layer yang kedua aku blend bisa kelihatan kan kalau dia memang coveragenya itu light mungkin bisa di-build sekali lagi jadi medium tapi aku ngerasainya udah cukup karena tinted moisturizer menurut aku buat kayak kasih sedikit warna buat kulit bukan buat yang full coverage kalau aku mau full coverage aku bisa pakai BB cream yang lebih full coverage atau mungkin foundation so ini memang lebih cocok kayak buat pemakaian sehari-hari gitu dan aku biasanya bawa dia buat traveling juga ya karena aku suka kalau pas travel enggak enggak terlalu berat di muka nah nah ini hasilnya dia glowing cuman enggak bece gitulah ini aku belum pakai highlighter sama sekali ya cuma nah ini dari dekat close-upnya kalian bisa lihat kalau masih kelihatan bekas-bekas jerawatnya itu bukan bekas jerawat itu jerawat tuh masih ada merah-merahnya jadi kalau perlu kalian bisa kayak tambahin concealer buat konsil yang bagian-bagian yang perlu dikonsil itu pakai konsil untuk bawah mata nah ini aku udah selesai full makeup udah pakai highlighter juga kelihatan glowing banget ini aku selesai makeup sekitar jam empatan nanti aku bakal kasih update-nya dia setelah beberapa jam bakalan kelihatan kelihatan kayak gimana oke ini udah jam sembilanan dan kayak udah pakai lima jam kalian bisa lihat dia memang enggak hilang lah ya pasti kayak wear off tapi enggak yang jadi cakey atau anything just very nice so ya kalau kalian butuh tinted moisturizer aku saranin buat beli ini bye-bye